Apa kabar kawan? Tentunya baik ya Bertemu lagi di channel Farid Amazin Di video kali ini kita akan membahas fakta unik dan menarik di dunia Tentang kupu-kupu Kupu-kupu dikenal sebagai salah satu hewan yang memiliki pola sayap yang unik serta cantik Hal itu tentu akan memanjakan setiap orang yang melihatnya Bahkan banyak orang yang ingin mendapat melihat kupu-kupu secara langsung Namun masih banyak yang tidak mengetahui fakta-fakta menarik dari hewan yang merupakan serangga ini Berdasarkan catatan, terdapat 20.000 spesies kupu-kupu yang tersebar di seluruh dunia Berikut fakta menariknya agar kita semakin mengetahui tentang kupu-kupu Kupu-kupu tinggal di tempat yang memiliki banyak bunga Seperti padang rumput, taman, dan hutan Umumnya kupu-kupu sering terlihat berterbangan di tanah terbuka Yang memiliki banyak cahaya Hal itu yang membuat hewan kecil ini terlihat semakin cantik Bukan tanpa alasan Ternyata hal itu karena kupu-kupu merupakan hewan berdarah dingin Yang selalu menghangatkan diri Untuk itu, ia selalu memilih terbang di bawah sinar matahari Dan hidup di daerah tropis Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang tumbuh sangat cantik Namun siapa sangka sebelum menjadi kupu-kupu dewasa Hewan ini awalnya adalah sebuah ulat Biasanya kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas dahun Kemudian telur akan menetas menjadi ulat Yang memiliki enam mata dengan dua antena pendek dan rahang kuat Untuk mengunyah daun-daun Ulat tidak akan melakukan apapun kecuali makan Ketika mencapai ukurannya Ia akan berhenti makan Dan berubah menjadi popa Yang dibalut dengan benang sutradik sekujur tubuhnya Ulat tersebut akan menjadi popa di musim gugur Selanjutnya Berubah menjadi kupu-kupu cantik di musim semi Maka tidak diragukan lagi Musim semi melambangkan transformasi kupu-kupu yang sangat indah Seperti yang kita ketahui Bahwa sayap kupu-kupu sangat menarik Dan indah karena aneka warna yang ada pada sayap tersebut Namun Ternyata sayap kupu-kupu tersebut sebenarnya transparan Yaitu Terbentuk dari lapisan sitin Yang merupakan protein pembentuk ekoskeleton serangga Lapisan sitin ini sangat tipis dan transparan Sehingga ketika kita melihatnya Pandangan kita akan menembusnya Warna yang beragam dari sayap kupu-kupu Merupakan pantulan dari sisi-sisi kecil Yang menyelimuti sitin tersebut Dan berjumlah ribuan Semakin bertambah usia kupu-kupu Maka sayapnya akan semakin nampah Transparan Dan akan membuat lapisan sitin semakin terekspos Dan berwarna Kupu-kupu tidak dapat terbang saat cuaca dingin Kemampuan kupu-kupu untuk terbang Sangat tergantung pada suhu di sekitarnya Yaitu Membutuhkan suhu ideal sekitar 30 derajat celsius Suhu yang dibawa 13 derajat celsius Akan membuat kupu-kupu tidak dapat bergerak Dan terbang Bahkan mereka tidak dapat lari Ketika ada predator Yang hendak memangsanya Akan tetapi Ketika suhu mencapai di atas 38 derajat celsius Kupu-kupu akan merasa kepanasan Dan akan terbang mencari tempat teduh Untuk mendinginkan tubuhnya Kupu-kupu juga berumur pendek Hanya beberapa minggu saja Kupu-kupu memiliki kemampuan hidup Hanya beberapa minggu saja Yaitu sekitar 2-4 minggu Pada rentang waktu tersebut Kupu-kupu akan memfokuskan energinya Untuk dua tugas Yaitu Makan dan kawin Kupu-kupu memiliki trik cerdik Dalam mengelabui musuh Atau predator Beberapa spesies kupu-kupu Berupaya melakukan strategis Yang berlawanan Yaitu Dengan menampilkan corak indah Untuk menakut-nakuti pemangsanya Ada juga Kupu-kupu yang melipat sayapnya Untuk berkelamu fase Menyamarkan diri dengan alam Kupu-kupu sebenarnya Memiliki 4 sayap Banyak yang mengira Bahwa kupu-kupu memiliki Sayap berjumlah 2 Padahal Kupu-kupu memiliki 4 buah sayap Yang terpisah Yaitu 2 sayap di depan Dan 2 sayap di belakang Dan Melekat pada dada kupu-kupu Kupu-kupu Tidak mampu Mengunyah makanan padat Kupu-kupu dewasa Hanya mengkonsumsi makanan Salah satunya Adalah nektar Belalai yang terdapat Pada dada kupu-kupu Berfungsi sebagai sedotan Minuman Yang Akan mencari Sampai menemukan sumber nektar Atau Nutrisi cair lainnya Kupu-kupu juga Menggunakan kakinya Sebagai reseptor perasa Kupu-kupu Memiliki reseptor perasa Di kakinya Berfungsi untuk Menemukan tanaman inang Dan melacak makanan Kupu-kupu Kupu betina Biasanya Menghinggapi Bunga-bunga Kemudian Menggoyang-goyangkan Daunnya Dengan kakinya Sampai tanaman tersebut Mengeluarkan cairan Atau Jusnya Wah Menarik sekali ya kawan Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya